Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Yuswi HM dalam channel Yuswi Vlog Oke sahabat honda dimanapun kalian berada Semoga kalian tetap sehat Tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Sesuai dengan janji saya Tadi pagi saya sudah informasikan Bersama salah satu leader Untuk informasi garansi 5 tahun Namun di sore hari ini kita dapat unit langsung dari pusat Yaitu Scoopy Fashion Yang baru pertama turun di tempat kami Di dener kami di wilayah Lombok Timur Yaitu warna biru putih Namun sebelum saya memperlihatkan secara detail Saya mohon dukungan teman-teman Supaya menekan tombol subscribe dan tombol lonceng Supaya bersemangat untuk memberikan informasi Informasi terupdate buat sahabat honda Oke let's go Oke teman-teman kita langsung perlihatkan unit secara detail Bahwa di hari ini di sore hari ini Kita dapat kiriman dari main dealer Bahwa disini ada Scoopy Fashion Yang warna biru putih Dan untuk harga Harga di wilayah kami 23.340.000 rupiah Yang dimana di tanggal 23 kemarin Sudah keluar untuk harga SK dari pusat Oke kita langsung saja untuk perlihatkan unit secara detail Kita mulai dari atas teman-teman Dari batok kepala Terlihat disini Warna di bagian Panel meternya berwarna putih Namun putihnya ini putih glossy teman-teman Dan di bawahnya ada stiker berwarna putih Bertuliskan Honda Di bagian bawah Batok kepala disini Terlihat desain berwarna biru Birunya biru dop Terlihat Seperti binti-binti Mengkilap Nah seperti ini teman-teman Untuk di bagian setir kiri Untuk handle remnya berwarna hitam top Begitu juga dengan Di bagian kanak Dan terdapat disini ada Tabung minyak rem Karena di bagian depan Memakai sistem pengeremen Disbrick teman-teman Kita langsung ke bawah disini Tidak ada perubahan dari fitur Namun hanya perubahan dari warna Dan untuk lampu utamanya Untuk lampu reflektor bagian scoopy Terlihat seperti ini Teman-teman Masih memakai lampu LED Dan lampu DRL nya Masih belum ada perubahan Desainnya tetap seperti ini Keren Lampu desainnya Terlihat masih memakai bolam Biasa Kita ke bawah lagi disini Ada tempat Dudukan pelat Tetap masih belum ada perubahan Ini Terbuat dari besit Untuk spagbor nya Masih berwarna biru Birunya biru dot teman-teman Di bagian samping disini Terlihat Ada Stiker Dan mempunyai kombinasi Seperti Kotak-kotak Dan garis-garis Perpaduan warna merah dan Hitam Bertuliskan S Dan Kita lihat Di bagian kaki-kaki dulu Disini untuk Ukuran ban nya 110 Per 90 Ring 12 Suspensi Memakai suspensi Teleskopik Kaliper Nissin Berwarna Silver Piston Donggal Dan Kita ke Bagian cover Di bagian cover Disini Bagian samping Dari Atas Sampai Bagian tengah Berwarna biru dot Dan Disini terputus Berwarna putih Sampai ke bawah Seperti ini Teman-teman Dan ini Merupakan Stripping Dari Bawah Sampai ke ujung Oke Kita lanjut Di bagian atas Teman-teman Kita lihat Di bagian Speedometer nya Disini Terdapat Perpaduan Antara Analog Dan Digital Teman-teman Dan terlihat Di bagian panel Meternya Agak berubah Untuk warna Dari Bagian panel Meternya Teman-teman Seperti ini Karena ini Baru Belum Dipasang Untuk Copper Di bagian Atas Kita lihat Di bagian Samping kanan Disini Untuk Bagian Stang nya Terdapat Ada Edling stop Teman-teman Ini Fungsinya Untuk Mengirit Bahan bakar Di bawahnya Lagi ada Electric starter Nah Seperti ini Teman-teman Di bagian Stang kiri Ada Tombol Lampu jauh Lampu dekat Ada Klakson Ada Ngepusen Nah Di bagian Bawah lagi Terdapat Disini Ada logo Honda Nah Seperti ini Teman-teman Untuk Sistem Penguncian nya Masih Memakai Kunci Manual Teman-teman Seperti ini Masih Memakai Kunci Manual Dan di bagian Bawah Disini Ada Terdapat Tambahan Kunci Magnet Ini Fungsinya Untuk Mengurangi Resiko Pencuri Di bagian Sebelah Kanan Ada Set Untuk Pembuka Jok Di bagian Depan Sebelah Kanan Terdapat Ada Bagasi Nah Di bagasi Kiri Kita Buka Disini Terdapat Ada Tempat Charger Untuk Bagasinya Disini Berwarna Hitam Kita Buka Dulu Teman-teman Untuk Kapasitas Bagasi Disini Untuk Scoopy Seperti Biasa 14 Liter Untuk Kapasitas Bahan Bakar 4,2 Liter Untuk Behel Sendiri Terbuat Dari Besi Belum Ada Perubahan Dan Di bagian Belakang Disini Untuk Lampu Belakang Masih Memakai Bolam Dan Lampu Sen Masih Memakai Bolam Biasa Teman-teman Kita Lihat Di bagian Spagor Belakang Belum Ada Perubahan Teman-teman Seperti Biasa Ada Moncong Ada Lampu Mata Kucing Dan Untuk Bagian Sebelah Kiri Disini Suspensinya Masih Memakai Monoshock Untuk Sistem Pengereman Belakang Memakai Rentromel Untuk Ukuran Ban Belakang Disini 12 Dan Untuk CPT Berwarna Hitam Untuk Filter Udaranya Disini Belum Ada Perubahan Untuk Selahan Atau Starter Tetap Untuk Fashion Dan Sporty Sama Untuk Boost Tab Masih Belum Ada Perubahan Terbuat Dari Aluminum Kita Lihat Di bagian Sebelah Kanan Untuk Cover Mopernya Berwarna Hitam Lusih Untuk Sistem Pendingin Masih Memakai Kepas Pendingin Seperti Ini Terlihat Di bagian Samping Sebelah Kanan Terlihat Makin Keren Dan Ini Striping Untuk Motif Garis Garis Seperti Ini Teman Teman Ada Perpaduan Warna Merah Putih Dan Disini Ada Binti Binti Warnanya Warna Keren Seperti Ini Oke Mungkin Hanya Ini Informasi Seputar Scoopy Terbaru Yang Baru Rilis Di Tanggal 25 Oktober 2023 Oke Kurang lebih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima